Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel masko kreatif dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar membuat file potongan dari gambar 3d atau ilustrasi 3d tabel divider akrilik yang sudah dibuat sebelumnya Oke jadi sebelumnya ada permintaan untuk membuat ilustrasi 3d menggunakan Sketchup dari gambar yang diberikan ini adalah gambarnya dengan ukuran dimensi 138 cm x 68 x 55 cm dengan spesifikasi bahan lima mili lima mili bening kemudian ada permintaan untuk divider akrilik ini dibuat portable karena untuk fungsi pengirimannya supaya bisa muat banyak juga bisa dikirim lebih mudah jadi dari klien meminta dibuat untuk lebih portable atau bisa dipongkar pasang dengan mudah nah idenya disini adalah kita akan membuat ini menjadi tiga bagian bagian depan bagian samping kanan dan samping kiri kemudian ini spesifikasi lubangnya sudah saya buat juga di gambar 3d nya hasilnya kurang lebih seperti ini ya ini adalah hasil dari tabel divider akrilik yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan Sketchup dengan spesifikasi yang diminta oleh klien jadi di divider akrilik ini saya buat menggunakan model pasel dengan kuncian di tiap sudut dengan model seperti ini makliknya dapat dikirim dalam jumlah banyak sekalipun angkutannya itu tidak terlalu lebar oke ini adalah hasil realnya ya ini saya buat ukuran real sesuai dengan ukuran yang di dunia nyatanya juga saya buat ilustrasi mejanya supaya bisa berimajinasi nanti bentuknya seperti apa namun di sini ada sedikit perubahan sebenarnya di bagian tipe A di samping itu tidak ada lubang nanti kita sesuaikan di file potongannya nah oke ini adalah file 3d nya dan saya setelah dulu untuk animasinya kita lihat dulu spesifikasi dari dekatnya ini bagian satunya oke ini model kunciannya seperti ini ya ini menggunakan bahan 5 mili oke yang akan kita buat sekarang adalah file potongannya file potongannya ini artinya file yang akan kita eksekusi menjadi file produksi dalam hal ini saya akan menggunakan Corel Oke untuk acuannya kita pakai ini dan yang di Corel kita masuk ke Corel nya sebelumnya kita cek dulu ukurannya dari samping nah ini di bagian sini ya dilihatnya ya ini ada 138 kali 55 kita akan buat kotakan 138 kali 55 ini yang bagian depan dulu kita buat yang bagian tengah ada lubang 30 cm cm kali 20 cm kita akan buat kotakan panjangnya 30 cm tingginya 20 cm ditaruh di tengah kurang lebih seperti ini kemudian dari dua ini kita gabungkan menggunakan ini jadi ya oke oke kemudian ada permintaan disini lubang 3 cm ini dengan jarak di antara tengah-tengah ini saja 55 sisanya diameter setengah lingkaran 3 cm kita ambil titiknya jakby titiknya dan di kira-kira ini berapa nih 54 cm 27 ya Oke disini kita buat lingkarannya setengah lingkaran diameter 3 cm Kita atur biar sama-sama tiga Jadi ini hanya garis bantu saja Nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan skill yang teman-teman miliki Untuk penggunaan ini Oke sudah Ini lubangnya sudah jadi Kemudian kita tinggal bikin pola penguncaannya disini Tapi sebelumnya kita buat dulu untuk bagian tepi-tepinya ya Biar sama Sekali lagi untuk yang versi tipe A Disini tidak ada lubangnya Jadi kita bagikan saja Kita akan membuat bagian innya saja Kita kembali ke sketchup Kemudian kita cek ke samping sini Oke Karena ini adalah bahan dengan memiliki ketebalan Kita harus perhatikan disini Ini bagian depan ada di bagian Papan depannya ada di bagian depan akrilik yang tepi Jadi posisinya itu seperti ini Ini bagian depan Ini bagian sisi Jadi kita harus mengukurnya dari bagian sisi ini Untuk membuat file potongannya Dan ini harus diperhatikan sekali ketika membuat kuncanya juga Oke Kita ambil dari Ambil dari sini Kemudian tarik ke sini Kurang lebih 67,5 67,5 Kita buat di korelnya 67,5 Dikali tingginya berapa tadi? 55 Oke Sudah jadi ini Kita atur atap bawah B Oke Untuk tiap sisi Bagian pocok Pocok atas itu Dibuat round Atau fillet Jadi sebelumnya kita Convert dulu Convert to curve Atau ctrl key Kemudian pilih ini Dan bagian ini kita fillet Mana ini objeknya Property Windows Ini pakai corner Kita pilih filletnya sekitar 2 cm Oh kekecilan Biar sama Biar sama kayak digambar Kita lihat aja Digambar berapa Kita masuk ke Sininya 5 cm 5 cm Berarti ini sekitar 5 cm Seperti ini Seperti ini ya 5 cm Oke Ini adalah Lebih bagian sini Untuk sebelah kirinya Nanti kita akan copy Dari sini saja Setelah kita buat Kunciannya Oke berikutnya Sebelum kita Mengatur posisi kuncian Yang sebelah sini Kita ambil dulu Kunciannya Kuncian yang akan kita Buat pertama adalah Yang bagian ini Kita perhatikan Di sini Untuk ukurannya 6 cm 6 cm Jadi untuk ketebalannya Perhatikan ya 5 mili Kita buat dulu Kotakan 6 cm x 6 cm Ini adalah Level kunciannya 6 cm 6 cm Oke Kita tadi Buat posisi Sebelah kiri Sebelah sini ya Sebelah kiri Kita atur dulu Untuk Garis bantu Garis bantu ini Kita ilustrasikan Sebagai lembaran Yang berada di posisi depan Misalnya ini Kita buat 10 Kita bikin 0,5 Harusnya ketebalannya 5 mili Kita Taruh di sudut sini Kemudian kita copy Tekan tanda plus Putar 90 Kemudian taruh di Nah sebelah sini Oh sorry Ini sebenarnya bagian Ikut kunciannya ya Nah baru kita bikin Ilustrasi untuk Akrilik lembarannya The plus Kita taruh di sini Posisinya sama Seperti ini Yang ini juga Supaya kita Bisa membedakan Ini bikin 10 saja Oke ya Kita kasih warna Mirah Itu biru Nah ini adalah Akrilik bagian depan Ini akrilik bagian samping Ini pola kunciannya Nah bagian kunciannya tadi Ada modelnya Segitiga Kita potong Mulai dari Kayaknya kita potong Mulai dari Tambah satu lagi Sorry Oh iya Ini di bagian belakang Kan sebenarnya Ada satu lagi Akrilik disini ya Buat menahan Yang bagian Dalam Kalau seperti ini kan Penahannya hanya Bagian luar saja Nah kita akan Bikin tambahannya Untuk penahan bagian sini Tambah satu lapis lagi Jadi untuk proses Pembuatan sebelumnya Ini masih ketinggalan Karena masih versi 1 Dan untuk versifiknya Pengujiannya nanti double Oke kita buat Jadi ada satu lagi Yang di bagian dalam sini Kita copy saja ini Oke Terus ini Yang atas juga Copy Harusnya ini Terus ini Untuk panjang pendeknya Wajib diperhatikan ya Oke Ini nanti Posisi yang akan Ada di dalam kunciannya Setelah itu Kita tahu Untuk titik potong Kunciannya adalah disini Kita masuk Di convert dulu Control key Kita bikin satu node Taruh disini Ini sudah Dan untuk jarak Masing-masing Pengunci di lembaran ini Yang ini saya maksud Yang ini Ini kita berpatokan Dari sebelah sini Sebelah sini Jaraknya 2 cm 2 cm Nah untuk sisa ini Menyesuaikan dari Posisi mana dia berada Sama ini juga Posisinya ini 2 cm Kemudian tebal ininya Panjangnya 2 cm Oke Kita buat ilustrasinya 2 cm dari sini Berarti kita akan Membuat garis bantu ya Dengan tebal 5 mili 0,5 Panjangnya 2 cm Kita taruh disini Taruh disini Udah Oh iya Sebelumnya Ini yang biru Sudah hafal ya Ini adalah Akliknya Supaya nanti mudah Kita bikin Pas sesuai Ini saja Ini adalah Cara Seterhananya Jarak 2 cm Kemudian Kopi lagi Taruh tengah Oh sisanya Ternyata Nggak sampai 2 cm Kita ukur lagi Sama nggak Dari sini ke sini Oh sorry 1,75 Ini baru 2 cm Nih Saya ulangi lagi Untuk bagian jarak ininya 1,75 1,75 Oke Ini garis tengahnya Nah 1,75 Pas Sip Oke Yang kita pakai Hanya tengahnya saja Yang ini Yang ini Nggak kita pakai Ini hanya untuk Bantuan saja Kita copy yang ini Taruh di bawah Mau kebalik Oke Taruh sini Yang biru 1,75 2 cm Oke Oke Sudah ya Beneran nggak Ini 1,75 Disini Kita hapus Oke Saya copy Kesamping Kita akan ambil Base-nya saja Berarti ini kita Masih kita pakai Yang biru kita nggak pakai Oke Yang ini Kita ubah warnanya Menjadi merah Ini adalah sebagai Garis bantu ya Garis bantu Nanti posisi nempelnya Dimana Kemudian yang ini Sama ini Kita combine Artinya Nanti ini lubang Coba kita ganti warna Ya Ini lubang Masih ada sisa Disini Yang dipakai Oke Ini adalah kunciannya Ini kuncian Ini kuncian bawah Berarti ya Kalau untuk kuncian atasnya Berarti kita tinggal copy saja Ini Dan posisi baliknya Sudah Karena kita butuhnya 4 Jadi 2 Gambar ini Nanti kita cetak 2 kali Oke Ini adalah base-nya Base beserta Garis bantu Untuk penempelan Bagian-bagian tepinya Bagian-bagian ini ya Bagian-bagian ini Sekarang kita tugasnya Membuat yang ini Kita ukur dulu Ini roundnya Ada berapa Berapa cm 2 cm Kecil ya Kita membuat yang Ini Patokannya Kita pakai ini Berarti kita Perlu Membuat Potongan akrilik Dengan Panjang 5,5 cm Dan tinggi 5 cm Tinggi itu Tinggi dari sini ke sini Tinggi dari Sini ke sini ya 5 cm Kita buat lagi 5,5 x 5 cm Kita copy Ini yang dibikin 5,5 cm Tingginya 5 cm Oke Karena kita akan Membuat garis Atau membuat Kuncian bagian bawah dulu Bagian yang ini Berarti Posisinya Kayak gini ya Bagian yang ini Kita Kuncinya Seperti ini Ini 2 cm Oke Sama dengan yang ini Ini ukurannya 4,5 x 5 cm Kita copy 4,5 4,5 5 cm Kita buat Posisi ini Juga sama Roundnya 2 cm Oke Kita sudah berhasil Membuat yang ini Ini sama ini Sekarang kita akan Membuat yang atasnya Posisi ini Sama ini Ini kita butuh Panjang 6 cm x 5 cm Karena tingginya 5 cm Berarti kita copy 6 cm Kita butuh 5 cm Sama posisi Sini Round Kita round dulu 2 cm Yang berikutnya Adalah Bagian ini Dalam 5 x 5 Tingginya 5 cm Sama yang kita round Bagian sudut Kanan 2 cm Oke ya Satu sudah jadi Dan Ini sudah bisa dipakai Untuk 2 cm Jadi tinggal di copy Saja Jadi kalau yang ini Tempelnya di bagian Sebelah sini Kalau yang ini Kebalikannya Sama ya Paham ya Di sini ya Ini sudah Nah Sisa ini Kita bisa pakai Untuk membuat Lubang di masing-masing Di feedernya Oke Kita masuk ke Bagian Atas dulu Kita copy Bagian penguncian Sudah selesai Kita akan membuat Bagian sudutnya Nih Nih Kita akan membuat Potongan-potongan ini Berapa sih Yang harus kita potong Jaraknya Kita buat Pakai panduan ini Yap Ini dia Kita copy Saja Copy Dan kita Taruh Sorry Ini ke bawah Ini Ini saja Kita taruh Di sudut Bagian atas Bawah Kanan Kiri Sama Kalau untuk model ini Karena jaraknya Sama Ini adalah bagian Posisi tengah juga Kita duplicate Saja Shift Object Kemudian tekan B Otomatis Menambahkan Untuk yang kanan Kita tidak bisa Right Karena belum Di Group Tarik saja Manual Oke Kemudian kita Block B Oke Sudah sama ya Ini bagian atas Langkahnya cukup mudah Kita klik yang biru Shift Objectnya Shift Kemudian pakai ini Gabung lagi Di Well Sudah gandeng Kita sudah dapatkan Untuk sudut Ke satu Lakukan Untuk ketiga Sudut lainnya Pertama ini Karena ini posisi Di sini Kita pakai yang Sini Shift lagi Oke Sudah Kemudian Sudut yang ini Sorry Kembali Satu lagi Sudut yang bawah Kita sudah berhasil Membuat bagian depannya Beserta kunciannya Coba kita terapin Di sini Apakah Sudah sesuai Kita copy saja Group Misal kita pasang Ini di sini Apakah sudah pas Ya Ini sudah pas Ya teman-teman Ini sudah masuk Lubang ini Dan ini juga Sudah pas Masuk Oke Ini kunciannya Sudah jadi juga Berarti potongannya Sudah sesuai Selanjutnya Kita akan Membuat Kuncian Untuk bagian kaki Yang ini Yang tepi Kalau yang tepi Berarti kita Ajuannya adalah Yang ini Ungroup Ungroup Adzone yang ini Kemudian kita Duplikat Oke ini hati-hati ya Bagian yang pendek Berada di Sudut Karena sudah terpotong 5 mili dari bahan Yang bagian depan Jadi kita harus hati-hati Di sini Ini kebalik Berarti puter Oke Ingat Yang kecil Ada di sebelah sini Karena untuk ukuran Standarnya 175 adalah Di bagian dalam Kita duplikat Dan taruh di atas Hanya satu ya Untuk sininya Nanti beda lagi Kita lakukan Langkah seperti sebelumnya Sorry Ini ya Back minus font Kemudian Welding Lakukan yang sama Kemudian kita Weld Untuk pengelasan Sebelum dilanjutkan Saya mau lihat dulu Untuk bagian kuncian Sudut yang satunya lagi Itu ukurannya berapa Apakah sama Jaraknya Ini 1,75 Kita cek dulu Sepertinya yang ini 2 cm Tapi kita akan buat Sesukain saja ya 1,75 1,75 1,75 2,5 5 Coba kita testing Oh iya pas Kita akan buat ukurannya 5 saja Di sini Di meja client Itu dilebihkan kurang lebih 2 cm Dan sudah kepotong sama kaki Jadi untuk lebar kuncian bawah Itu sekitar Itu sekitar 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm x 5 cm Kita bikin dulu untuk gambaran kujiannya 2,5 cm x 2,5 cm Seperti ini Seperti ini Dan bisa kita lihat tadi Tingginya itu 5 cm Berarti kita bikin garis pantu Untuk akriliknya 5 cm x 0,5 Kita taruh di tengah Ini nanti posisi akriliknya disini Kemudian untuk lubangnya nanti di dalam 2 cm Sama dengan yang atas Kita cek sisanya berapa Sisanya 1,5 Tapi gak masalah Kalau misalnya kita bikin 1,75 Jadi berapa Coba 1,75 5,25 Jadi 5,5 Kita bikin aja 5 cm ya Sepakat Oke Kita taruh di atasnya Nah ini adalah garis pantunya nanti Oke Nah ini dia yang akan kita pakai Buat garis pantu Untuk membuat Potongan di bagian kaki atas Di bagian sini Kita taruh disini Kita lakukan seperti sebelumnya Dan Welding Oke untuk sudut yang sebelah sini Kita lanjutkan pembuatan kakinya Tabu saja Ini kita kasih warna hitam Karena ini adalah Bagian yang sama dengan luar Kemudian untuk sudutnya Kita lihat disini dikasih berapa Sudutnya 3 mili Sudut ini ya 3 mili Kalau untuk semua sudut sama 3 mili Berarti tinggal 0,3 Oke Sudah jadi seperti ini Dan ini kita kasih warna merah Ini hanya sebagai garis pantu Oke Kita lanjutkan lagi Untuk bagian Tatakan atasnya Atau tepinya Ini 5 cm Tingginya 5 cm Di convert dulu Bagian atasnya Kita bikin Samain 2 cm Dengan ini Terima kasih telah menonton Ini kaki Ini kaki tinggal di copy saja Ini kaki bagian tepi Kaki bagian Kiri kanan Atas bawah Sudah jadi Kita tinggal Selesai yang atas Dan untuk pembuatan file potongannya Sudah Finish Sudah selesai Kita tinggal finishing Bagian tepi-tepinya Supaya tidak terlalu runcing Kita lihat dulu Bagian disini Bagian 3D nya Berapa sih Untuk run yang ini 2 cm ya Rata-rata 2 cm Kita ikuti saja 2 cm Kita bikin 2 cm Kemudian bagian bawahnya Kita bikin Ini jangan 2 cm Karena ini hanya untuk Supaya tidak runcing saja Kita bikin ini Misalnya 0,5 Sorry 0,5 5 mm Ini juga Supaya tidak mudah patah Bagian ini juga Nanti akan kita buat Ini 0,03 Ini supaya tidak Tumpul saja 0,03 0,03 Karena kalau misalnya Dibuat lurus Itu rawan patah 0,03 0,03 Sama yang ini juga 0,03 0,03 Bagian atas juga Jangan lupa 0,03 Yang ini juga Dan untuk bagian dalamnya Cukup kecil saja Kita bikin 0,01 0,01 Atau 0,01 Atau 0,01 saja Yang penting Dia tidak Tumpul Sorry yang ini tadi belum dibuat ya Keluarannya Keluarannya 0,03 0,03 0,03 Dan yang tinggal ini Bagian dalamnya belum 0,01 Oke File potongan sudah jadi Untuk yang versi Atau tipe 1A Tinggal Dikeser saja Dan yang ini kita Copy ke sebelah kiri Mirror Oke Ini adalah file potongan Untuk divider Akrilik yang sudah kita Buat gambarnya sebelumnya Ini dia Hasil jadinya nanti Seperti ini Di bagian pengujian Agak sedikit berbeda Di gambar jadinya Tidak ada bagian dalam Nanti untuk hasil yang Realnya Ada bagian Dalamnya Jadi tinggal disesuaikan saja Oke Untuk Membuat gambar Atau pola potong Dari gambar 3D Menjadi file Siap setak Kurang lebih seperti itu Dan Jika ada Kurang lebihnya Silahkan disesuaikan lagi Atau Dipelajari lebih lanjut lagi Dan semoga Tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video-video berikutnya Terima kasih